Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Youtube F9 Football dalam segmen F9 Football Talks pada hari minggu ini. Selamat hari minggu teman-teman, happy Sunday. Semoga teman-teman semangat terus ya buat ya aktivitas hari-hari dan juga kita akan membahas 2 pertandingan Liga Inggris semalam. Ya, lihat gue pake baju apa? Pake baju MU. Bukan berarti gue fans MU ya. Buat teman-teman fans MU sabar dulu, gue akan bahas City lawan Chelsea dulu oke. Sang juara bertahan EPL melawan. Sang juara UCL musim lalu ya. Oke, City bermain tanpa Riyad Mahrez. Dimana mereka bermain dengan formasi 4-2-3-1. Mahrez itu lagi di Piala Afrika dan 4-2-3-1 disini sebenernya sering banget berpindah ke 4-3-3 juga. Dimana ada Rodri yang berperan sebagai pivot bersama Bernardo Silva. Cuman kadang-kadang mereka tokor-tokoran juga. Rodri jadi lebih ke DM. Sementara si Silva coba untuk ambil sisi sebelah kanan. Terus si Debrin ada di sebelah kiri. Cuman kadang-kadang Debrin jadi di attacking midfield. Dimana dia bantu supply ke depan lebih coba untuk terobos. Oke, babak pertama teman-teman. Gue nonton pertanyaan ini, babak pertama Chelsea hampir, apa ya bisa dibilang, pegang bola itu jarang banget gitu. Bahkan kalau dari statistik, mereka itu 0 shots. Sama sekali 0 shots. On target nggak ada, off target juga nggak ada ya. Sementara City berhasil melepaskan 5 tembakan dengan 63% penguasaan bola. Jadi babak pertama sebenarnya City bermain lebih baik. Cuman memang, disini yang gue analisis teman-teman ya. Yang sebelumnya, Bernardo Silva ditempatin sebagai false knight, sebagai striker di depan. Itu cukup berjalan dengan baik dengan adanya Mares sebelah kanan dan sterling sebelah kiri. Cuman ketika kembalinya Jack Grealish, kembalinya Bill Foden, ya Pep mungkin bingung ya. Mesti meraciknya seperti apa. Terlebih karena pemain andalannya Mares juga lah yang nggak ada ya. Percaya apa nggak, Mares juga lumayan gacor musim ini ya. Jadi nggak ada dia itu sangat berdampak menurut gue. Dan mau nggak mau akhirnya, kalau lu mau pasang Grealish, otomatis ya lu nggak akan bisa berharap sterling bisa main di sebelah kiri bersama-sama dengan Grealish gitu. Karena Grealish itu cuma satu-satu posisi yang bisa dimainkan adalah left winger. Makanya sterling tempatin di sebelah kanan akhirnya. Dia masih punya speed. Cuman memang dia lebih mematikan kalau main dari sebelah kiri. Nah, Grealish dalam pertandingan ini sangat-sangat tidak kelihatan. Dan ada beberapa kali umpan-umpan yang bagus ya, umpan-umpan terobosan yang cukup benar dia lakukan. Cuman tetap aja nggak kelihatan. Apalagi Chelsea gitu. Dan Chelsea disini main 3-4-2-1. Dimana Lukaku ini sama sekali nggak kelihatan. Oke. Ya, kalau gue jadi Tuhal mungkin gue nggak pasang Warner dari awal ya. Dan Mason Mount juga nggak dipasang ya. Sempat dengan Pulisic sama Ziyech. Ziyech dipasang di sebelah kiri. Ini agak aneh juga sebenarnya ya. Cuman ya, it's oke. Dan babak pertama sebenarnya masih 0-0. Dan gue berpikir ini pasti City akan dapat goal di babak kedua. Dan ternyata benar. Meskipun memang di babak kedua, Chelsea bermain sedikit lebih baik. Meskipun memang peluang nggak ada sih. Cuman satu shot on target doang. Tapi mereka bisa melepaskan 4 tembakan at least. Dan bikin City jadi nggak bisa pegang bola lama-lama gitu. Mereka lebih sering pressing. Apalagi babak kedua, Chelsea masukin Hudson Odoi, Warner, sama Mason Mount. Oke. Tapi sayangnya, City pada akhirnya bisa cetak goal dari Kevin De Bruyne. Inilah seorang De Bruyne yang pada saat genting, pada saat timnya bermain kurang baik. Tapi karena individunya dia, dia bisa terobos itu gawangnya kepa dari syuting yang keras, terukur ke pojok kanannya. Jadi, ya City bermain nggak gitu bagus. Cuman ya, harus diakui individualisnya si De Bruyne. Pilihan tepat untuk syuting dari jarak segitu ya, membuahkan hasil. Dan 1-0. Chelsea semakin terpuruk ya. Terutama ketika udah berapa pertandingan ini, Chelsea hasilnya masih kurang bagus. Dan kita akan langsung ke pertandingan kedua, teman-teman. Ada Aston Villa melawan MU. Nggak ada Ronaldo. Karena Cidera Paha, kalau nggak salah, Ronaldo ya. Dan akhirnya MU bermain 4-3-3. Farhan sama Lindelof ya. Nggak ada Maguire. Maguire juga Cidera ya, kalau nggak salah ya. Dipasang Matic. Oke. Nggak ada Mectominay. Mectominay, Mectominay nggak main kemarin. Nggak masuk di bench juga malah ya. Dipasang Matic di DM. Ada Bruno, ada Fred. Depan ada Greenwood, Cavani, sama Elanga. Nah, di sini gue bingung nih teman-teman nih. Kenapa Rangnik nggak pasang si... Namanya siapa? Jaden Sancho. Dia baru dipasang menit ke 78 gitu. Dipasang Elanga. Ini gue mulai bingung sebenarnya. Lu beli dia mahal-mahal. Kalau lu nggak mau manfaatin buat apa gitu kan. Lu malah ngasih kesempatan. Ya pemain muda, pemain muda. Cuma lu pikir dong, ini Aston Villa yang baru saja di akuisisi sama Steven Gerrard. Maksudnya udah dilatih sama Gerrard. Baru beli Coutinho. Udah ada Lucas D'nya juga. Dan ada Emi Martinez juga. Ada Minks juga. Ada Nih Ings juga. Cukup berpengalaman mereka maksud gue loh. Dan akhirnya lu pasang Elanga di sebelah kiri. Dan kurang berjalan memang. Ada beberapa peluang. Cuma ya it's okay lah. Nggak gitu penting ya. Gue lo pertama, Emi juga jatuh dari langit. Dari free kick ya. Itu hoki banget sebenernya ya. Jujur aja. Dan orang pernah bilang ini karmanya si Emiliano Martinez. Karena nge-trollin si Fernandes ya. Cuman ya dalam semak bola faktor lak pasti ada temen-temen ya. Dan gol kedua juga. Dari pemain Astovia yang kerebut bolanya. Dan akhirnya bisa cetak sama Fred kasih asis ke Bruno. Bruno shooting yang keras banget dan. Maksud gue adalah dua gol MU ini bukan dari set play yang bener gitu. Oke gol kedua memang lu dari pressing lu yang berhasil ya. Tapi gol pertama juga. Ini cuman hoki doang. Hoki semata ya. Tapi akhirnya si Astovia bisa membalikkan keadaan dengan golnya Jacob Ramsey. Jacob Ramsey baru mencetak gol kalau nggak salah di musim ini pertama kali. Dan itu asisnya Coutinho. Dan Coutinho cetak gol lagi di menit ke-81. Untuk menyamakan skor menjadi dua sama temen-temen. Dimana seharusnya Farhan itu bisa menghalau bola itu. Cuman dia kurang cepat sedikit. Atau kurang maju sedikit. Dan akhirnya jebol gitu. Alex Teles marah-marah ya. Bola ditenang. Dan Coutinho cetak gol pertamanya untuk laga debutnya. Di laga debutnya untuk Astovia. Dan kita lihat kelas main dulu temen-temen ya. Ini sangat buruk untuk MU gue bilang sih. Karena lu pengen masuk 4 besar. Tapi lu lihat lu performa lu akhir-akhir ini. Ini lu kalah lawan Wolves kemarin 1-0. Seri lagi lawan Astovia ya. Dalam 5 pertandingan terakhir dia udah seri 2 kali. Menang 2 kali kalah sekali. Sekarang MU peringkat 7. Tapi ingat cuma beda 3 poin sama si Wolves. Wolves bisa membuntuti. Hati-hati. Ada Spurs yang masih punya 2 pertandingan di tangan temen-temen. Dia gak jadi main on Arsenal nanti malem. Dan Arsenal peringkat 5 gitu. Jadi sangat jauh ya ini temen-temen ya. Sangat susah sih gue bilang sih. Kalau misalkan MU terus terpuruk begini. Dari segi performansnya juga ya. Dan City masih koko banget. Dan ya kira-kira segitu dulu temen-temen. Untuk video kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe pastinya. Tekan loncengnya kalau boleh. Dan jujur aja sangat susah kita membangun channel F9 Football ini. Tapi kita akan berusaha untuk memberikan konten-konten yang menarik. Untuk temen-temen. Dari dunia sepak bola. Thank you dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.